Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi OBS yang tidak bisa merekam game ya Dan walaupun disini saya sudah bisa merekam game dan ya disini saya hanya ingin memberikan cara yang bisa kalian coba ya setidaknya kalau sampai terjadi kayak gitu Dan disini kita akan minimize aja gitu ya untuk OBS nya dan just cause nya dan disini kita akan klik kanan di OBS di shortcut nya Lalu kalian klik yang open file location dan nanti disini akan terbuka dan itu sebenarnya sih gak penting ya Untuk lokasinya kayak ini XC nya tuh ada dimana cuman yang penting adalah dari directory nya disini kalian CTRL C gitu ya untuk di copy gitu Dan kalian cukup ke start lalu ke settings gitu ya dan settings dan disini kita akan ke sistem itu akan otomatis ke display tinggal di klik aja display Dan kalian cukup ke scroll yang paling bawah lalu kalian klik ya ke graphic settings ya dan kalian cukup klik yang browse ini atau mungkin cari ya Mungkin browse itu artinya kalau gak salah sih ya dari sini kalian klik disini gitu ya CTRL V dan enter dan aja akan masuk ke sini dan jangan Yang di file name ini kalian pastinya gitu ya dan kalau kalian tadi lihat oh kan gak ada bedanya gitu sama-sama aja ya karena saya udah buka gitu ya sebelumnya Dan kalian cukup klik yang OBS 64.exe nya tapi tergantung dari aplikasi OBS yang kalian pakai gitu ya 32 atau 64 Dan kalian cukup add gitu ya dan kalian cukup klik yang options dan kalian cukup ganti ke high performance Lalu kalian save dan Kalian bisa restart OBS nya kalau misalnya gak jalan gitu ya mungkin masih blank gitu ya OBS kita jalanin lagi Kalau ada UAC tinggal di yes aja dan kita akan exit Exit juga Dan biasanya sih harusnya langsung muncul gitu ya biasanya Dan itu kalau terjadi pada layar dan langsung muncul gitu ya Dan ya mungkin semoga aja semoga aja itu isunya terselesaikan gitu ya dengan seperti itu Dan kalau kalian misalnya gak mau lama gitu ya kalian bisa klik kanan disini lalu ke display settings gak harus ke setting dan sebagainya Jadi ini udah langsung gitu ya Dan satu lagi juga kalau misalnya OBS kalian gak ada di desktop gitu ya shortcutnya kalian bisa cari OBS Dan kalian klik kanan lalu kalian open file location dan nanti disini kita akan open file location lagi Jadi dua kali gitu ya ya ini memang jadi lebih ribet kalau gak ada shortcut di desktopnya gitu Dan setelah itu di copy dan stepnya sama aja kayak tadi gitu ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk video tutorialnya semoga membantu bagi kalian yang sedang mencari fix nya mungkin Ya semoga aja membantu dan mungkin kalau sekalian bagi kalian yang sedang mencari fix untuk layarnya Disini kalian jangan ke high performance ya kalau di layar Kalau layar itu harus kalian pilih yang power saver Dan disini kita akan ganti lagi ke fix settings dan disini kita akan ke option dan ganti ke power saving atau mungkin force saver lah Ya terserah lah ya Disini kita akan save dan udah gitu nanti akan muncul di display capture nya contohnya kayak gini nih Nah ini kan gak ada Nah karena itu kan baru diganti dan itu belum di restart kan Disini kita akan beli OBS dan disini kita akan yes Nanti akan muncul gitu ya untuk display capture nya Dan kita akan tungguin sampai muncul Oke jadi sudah muncul gitu ya Dan game capture nya gak akan muncul Dan udah gitu ya cukup gitu doang dan mudah sekali gitu ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya Dan thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax